Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa tutup pintu buat Prabowo jadi GNPF ulama sampai dengan PA212 satu gerakan aksi masa yang dulu sangat terkenal karena bisa mengerahkan jutaan orang ada yang bisa mengatakan sampai 7 atau bahkan 12 juta orang itu menutup pintu buat Prabowo artinya dukungan untuk Prabowo tak lagi bisa diharapkan dari GNPF ulama maupun PA212 ya lalu kemana mereka ini akan berlabuh ke Ganjar Pranawokah atau Anis Baswedan ya itu satu pertanyaan yang sebetulnya mudah untuk dijawab tetapi pernyataan yang lugas kayaknya ya ini sudah menandakan satu bentuk blok-blok politik ya yang ada di tanah air menarik perhatian kita semua ini dikemukakan oleh cnnindonesia.com ya di berita ini dikatakan ketua majelis suro persaudaraan alumni 212 atau PA212 Yusuf Martak mengatakan PA212 GNPF ulama dan front persatuan eh persaudaraan Islam menutup pintu untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang ya kita tahu semua kekuatan dari Prabowo Subianto itu tahun 2019 itu adalah dari kelompok-kelompok ini lepas dari mengaku atau tidak atau bahkan isunya seperti dikatakan oleh Chris Natali ya Prabowo itu menyesal dekat-dekat dengan kelompok-kelompok ini kata Chris Natali ya namanya juga Chris Natali ya apakah dia memelintir pernyataan Prabowo atau tidak ya kita tidak tahu lah walaupun dia mengatakan diksinya bukan perkata seperti itu ya tetapi ini ibarat lagu ya kata-kata bukalah pintu hatimu sudah nggak menarik lagi dan memang pemirsa setelah beberapa tahun yang lalu lah ya Prabowo itu sudah pro ke Jokowi sudah menyatakan masuk ke Jokowi memang Sekjen Gerindra itu menemui Ustadz Abdul Somad termasuk tokoh besar di gerakan-gerakan beginian ya dan diterima tetapi tampaknya habis itu malah Ustadz Abdul Somad itu datangi ke Anies Baswedan gitu loh bukan ketemu Prabowo dan janji Prabowo untuk ketemu dengan Ustadz Abdul Somad ya sampai hari ini tidak tampaknya tidak ada pertemuan itu nah ini hasil akhirnya setelah peta politik tampaknya sudah jelas ya kelihatannya politik dari GNPF ulama pun jelas juga yakni sudah menutup pintu ya nampaknya insya Allah begitu ya insya Allah nampaknya begitu mudah-mudahan itu kata Yusuf Marta menjawab pertanyaan wartawan apakah tertutup untuk dukung Prabowo di Pilpres 2024 ketika ditemui di Menara Hijau Jakarta ya kemarin tanggal 20 September 2024 Yusuf bercerita pengalaman Pilpres 2019 lalu saat itu pihaknya telah mendukung Prabowo sebagai capres namun ia menganggap dukungan ulama umat hingga emak-emak yang telah diberikan kala itu ditinggal begitu saja oleh Prabowo usai Pilpres 2019 berakhir padahal dukungan ke Prabowo kata Yusuf diberikan secara sukarela dan tanpa dibiayai sedikitpun ya itu umat yang berjuang begitu kuat sejak 8-9 bulan para ulama habaib emak-emak akhirnya ditinggal begitu saja kata Yusuf tapi akhirnya ditinggal begitu saja soal bergabungnya ke pemerintahan terpilih itu bukan masalah bagi kita tapi bagaimana dengan pejuang-pejuang yang berjuang ada yang ditahanan di rumah sakit Habib Rizik tak bisa kembali ke tanah air nah ini yang juga tidak dipedulikan oleh Prabowo ya padahal dulu kalau gak salah janji aku sendiri yang akan jemput Habib Rizik itu ya mungkin juga ini terkait dengan istana sikap istana terhadap Habib Rizik ya mungkin Prabowo ya gak berani kan begitu karena ia memastikan PA 212 FPI dan GNPF ulama tak ingin jatuh ke lubang yang sama ya keledai aja gak mau jatuh ke lubang yang sama apalagi ulama kan begitu baginya pihak yang mengulangi kesalahan seperti demikian ibarat keledai meski begitu ia mengatakan Muhammad Rizik Sihab bersama PA 212, GNPF ulama dan FPI sampai saat ini masih mengkaji arah dukungan di Pilpres 2024 jadi pemirsa walaupun sudah menutup pintu buat Prabowo Subianto tetapi kemana arahnya ini berlabuh itu masih belum ada kepastian masih dikaji ya apakah ke Ganjar Pranowo atau ke Anies Baswedan ia mengatakan sikap Rizik Sihab dan organisasi tripilar tersebut masih dalam tahap with and see kalau with and see itu orang lain bukan yang punya ini ya tunggu dan lihatlah bisa jadi kita salurkan dukungan ini sebelum pendaftaran atau bahkan setelah pendaftaran kita gak mau seperti beli kucing dalam karung katanya itu kalau begitu amannya ya setelah pendaftaran tapi tutup pintu ke Prabowo lebih lanjut Yusuf juga menegaskan sudah menutup pintu ke Capres Prabowo sehingga tidak ada komunikasi terkait dukungan Pilpres 2024 ini memang akhirnya berat bagi Prabowo karena basis nandihin tradisional PKP tampaknya konsolidasinya juga luar biasa tidak mudah dihubungi atau kalau dihubungi tidak mau di-publish di-expose gitu kalau silaturahmi silaturahmi saja tapi tidak boleh di-foto tidak ini sehingga mungkin juga efeknya tidak banyak ya nah kalau ini sekali lagi enggak dari pihak Prabowo tidak ada komunikasi secara formal dan memang kita tak buka pintu ya dan CNN kabarnya juga sudah menghubungi Jupir Prabowo Subianto Daniel Simanjunta namun belum di-respon CNN juga sudah menghubungi Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman namun juga belum di-respon wah berat ini pemirsa ya kalau sudah tutup pintu itu mau bukanya kalau bukanya pakai kunci T berapa kunci T juga enggak dibuka lagi ya kiamat bila itu fekul hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh